Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membuat form nilai harian siswa Jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu repot-repot untuk mengupdate nilai siswa ya melalui lembaran Ini cukup dengan menggunakan handphonenya saja Oke cara yang pertama kita buka dulu folder Dan kita buka dulu format yang sudah kita buat sebelumnya Nah disini saya sudah saya siapkan teman-teman ya Format form penilaian siswa Disini form nilai harian siswa kelas 8A Mata pelajaran Bahasa Indonesia Nah ini ada 25 jumlah siswanya Selanjutnya disini saya buat nama Tugas ke 1 sampai 10 Kemudian nilai UTS, nilai UAS dan lain-lainnya Disini ada yang saya isi ya 7578 Dan ada juga yang masih kosong ya teman-teman Mengapa saya buat kosong Biar nanti ketika di aplikasinya Itu menjadi angka ya formatnya Menjadi angka Tapi kalau seandainya kita kosongkan Itu formatnya menjadi text Nah makanya saya buat kosong ya teman-teman ya Oke ini sudah Nanti untuk redaksinya Terserah teman-teman ya Ini hanya dari saya Kemudian kita save Langkah kedua kita buka Google Chrome Kemudian kita pilih Google aplikasi Kita pilih Google Drive Oke Kita sudah ke Google Drive Kemudian kita klik disini teman-teman New ya Kita pilih New Untuk membuat folder baru Kita mengupload folder Kita klik file upload Kemudian Kalau sudah seperti itu Kita akan diarahkan Untuk menyimpan nama file yang ingin kita jadikan aplikasi Sudah kita pilih Ini adalah proses uploadnya ya Tunggu sampai dengan dia complete Kalau sudah complete Kita buka tab baru teman Kita buka Kita klik Appseed.com Kita klik Appseed.com Nah dia akan tampil seperti ini Appseed.com ya Nah di Appseed.com ini Kita langsung saja Klik start for free Ya Nah kemudian tampil halaman seperti ini Nanti teman-teman akan diminta login Karena saya sudah login Saya langsung saja ke make a new app ya Kemudian kita klik start with your own data Kemudian kita Berikan Nama ya Nama aplikasi kita nanti di handphone Kalau saya saya buat form nilai harian Kelas 8A Kemudian untuk kategori Saya buat Lainnya saja Order ya Saya pilih order Kemudian kita klik choose Order Selanjutnya Kita masukkan form kita tadi Kemudian kita pilih Select ya Oke Ini adalah Proses Memasukkan ke aplikasi ya Dari Google Drive Ke Aplikasi Appseed tadi Oke kita tunggu teman-teman Kemudian dia akan tampil seperti ini Nah Kalau sudah tampil Seperti ini Ini sebenarnya sudah Itu ya Data kita sudah masuk ke aplikasi Namun belum ke handphone Nah selanjutnya teman-teman Ya Kita coba dulu Satu persatu Kita cek Ya Kita cek Cara Untuk Mengubah ya Oke Ini kalau seandainya Teman-teman memakai Handphone Tablet ya Nanti teman-teman download aplikasi Appseed ya Di playstore Di hp nya Ini ya Oke kita coba Klik calista Oke Calista Nilai harian pertama Kedua sudah Kemudian seandainya dia Mengumpulkan tugas lagi dengan kita Kita tambah saja Ini bisa ditambah Namun lama ya Kita block saja Kita ganti Misalnya harian ketiganya 80 Kemudian kita save Nah selanjutnya teman-teman Kita coba lagi Dengan siswa yang lain Ini bisa Pencarian search ya Misalnya Kita mencari nama siswa Siapa ya Dava Kita klik Nah bisa ketemu Klik Dava Dava sudah mengumpulkan nilai harian 1 dan 2 Kemudian kita Isi nilai harian selanjutnya Ya Kita block Kita klik berapa Misalnya 75 Kemudian Ini tugas harian keempat Ya Tugas yang keempat Sudah kita isi juga Kita save Kita back Oke teman-teman Nah Ini Sudah ya Sekarang kita Saya arahkan ke handphone ya teman-teman ya Kita langsung ke handphone saja Oke selanjutnya teman-teman Ini tampilan layar hp saya ya Nah aplikasi AppSeed itu bentuknya seperti ini Seperti gambar pesawat atau telegram Karena saya sudah saya install Kita langsung saja ke Gmail Kita buka Gmail ya Jadi nanti teman-teman Download dulu di Playstore Aplikasi AppSeednya Nah Setelah ini Kita buka Gmail Oke kita refresh dulu Kita cari Kotak masuk yang terbaru ya Ini karena sudah lama ya Kita refresh dulu Oke ini ada teman-teman Yang paling atas ya Kita klik saja Di handphone kita ini Oke kita klik yang ini Oke dia masih proses Teman-teman Kemudian Kita nanti Akan klik Nama file kita Ini kan nama File kita tadi ya Form nilai tadi Kemudian kita install form nilai harian Kita klik saja teman-teman ya Untuk proses penginstalannya Dia nanti akan tampil ya Di layar HP kita ya Akan tampil di layar HP Oke sudah kita klik Kita masih menunggu Handphone saya agak lama ya teman-teman Tidak apa-apa ya Oke Nah masih menunggu juga Oke sudah hampir selesai teman-teman ya Nah ini dia Bentuknya Nanti kita klik install Form nilai harian Siswa kelas 8A Kita install Nah ini aplikasi Epsit ini juga Tidak terlalu besar kok teman-teman Oke Ini klik tambah Biar dia tambah ke layar depan Ya Jadi nanti kita tidak usah Ke Gmail lagi Kita tinggal klik Gambar Gambar Epsitnya tadi Yang berbentuk icon rumah ya Nah Aplikasi Epsit ini tidak terlalu besar teman-teman Jadi tidak terlalu Makan banyak Ruang lah Di handphone kita Oke Ini bentuknya di handphone kita Persis sama Seperti di laptop tadi ya Bentuk Bentuknya ya Oke Coba kita pilih salah satu siswa teman-teman Untuk mengeditnya ya Jadi nanti kalau ada siswa yang Mengirimkan tugas Melalui WA Ataupun Dia datang secara langsung ke sekolah Kita langsung mendata Misalnya si Muhammad ini ya Muhammad Dia ngirimkan tugas ke Tiga Tinggal kita isi saja Ini kita hapus dulu Kemudian kita tulis Misalnya Tugas harian ketiga Dia Sembilan lima Keempatnya itu Misalnya Tujuh lima Ya Kemudian langsung saja kita save Itu sudah terisi teman-teman Oke Kita Back saja Ini di pojok kiri atas itu Kita back Ini untuk mengumah-mubah Kalau seandainya ada yang ingin kita tambah siswa Bisa Ini kita coba lagi Untuk mengubah Ataupun menambah nilai ya Misalnya tugas harian ketiga Yang ini tadi Kita tambah 75 Yang tugas harian keempat Hari keempat Ya 85 Oke Sama prosesnya seperti tadi teman-teman Kalau ada tanda ini Ini belum tersimpan dia Jadi kita klik saja Untuk menyimpannya Nah Sudah ya Sudah tidak ada tanda yang tadi Oke Selanjutnya kita close saja Teman-teman Nah ini ada Bentuknya tadi Nah yang seperti gambar rumah ya Oke teman-teman Kita kembali ke laptop teman-teman Oke teman-teman Kita sudah masuk ke tahap akhir ya Yaitu tahap kelima Dimana tahap kelima ini Tahap untuk mendownload Jadi Data-data yang tadi Yang sudah kita ubah Dan Sudah kita tambah Apabila teman-teman Mau mencetaknya Untuk menjadikan dokumentasi Kita laksanakan Langkah kelima ini Caranya Kita buka dulu Google Drive kita Kemudian Kita cari Nama file Yang sudah Ataupun yang tadi kita gunakan Tadi nama file kita itu Form nilai harian siswa Kelas 8 Oke ini sudah ada Kita klik saja teman-teman Kemudian dia akan Ke tab selanjutnya Nah kita lihat Kita cek terlebih dahulu Nah ini ada beberapa yang Tadinya Pada Yang di awal tadi Itu kosong Ini sudah ada yang terisi Itu menunjukkan bahwa Apa yang kita laksanakan tadi Baik di laptop Ataupun di handphone Ya itu berjalan dengan baik Artinya terdata ya Nah teman-teman Coba kita cek Pelan-pelan Disini Nah Oke kita Cek dulu teman-teman ya Nah disini ada Sudah yang terisi ya Kita coba Scroll ke bawah Ada nama-nama siswa Yang tadinya kosong Sudah terisi Seperti ini ya Sudah ada 75 85 Ya Disini ada juga Yang sudah terisi Oke untuk Mendownloadnya Kita klik file saja Kemudian kita klik Download teman-teman Dia akan terdownload Dan menjadi Microsoft Excel Oke itu saja teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan Ini bermanfaat Saya akhiri Bila itu Taufik oleh Dayah Assalamualaikum Sampai jumpa